Oh iya Pak Apni kenalin Jadi disini Gak saya gak tau mungkin gak dikenalin ya Saya yang pun mendirikan DP Media istilahnya gitu Nah terus Ini ada Mas Teguh Fadila Dia juga bagian dari Teguh tuh di mana Teguh sekarang? Di SETV kan Teguh ya? Atau di mana? Halo Kerja di mana? Saya kayaknya kenal deh Teguh di mana? Di SETV atau di mana Teguh? Enggak ya? Nge-like tadi Ya saya Saya Teguh juga perwakilan dari DNP juga Ya 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 Suka ada di Facebook saya soalnya Teguh Fadila ini Betul ya? Iya ya Pak Saya aktif Saya gak tau Kamu kerja di mana Ya saya sekarang berkuliah Pak Masih Berkuliah Kalau gunawannya Apa itu? Gunawan Gunawan Global ya dulu ya? Juga di Kalian juga? Enggak ya? Enggak Pak Enggak Pak Beda Pak Enggak soalnya Saya lihat DP-nya ada Ada poster kalian Oke Dua Oh sudah live ya? Oh iya ini Jordan juga Pak Yang tadi salah satu Member Media Ini sudah live ya? Udah live ya? Coba Dika Oke Tentara Kita cek dulu Facebook Sudah rame atau belum Sudah rame atau belum? Perkuliah Pak Masih Perkuliah Oke Ini sudah Sudah on Gunawan Sate Oke Langsung aja ya Kita mulai aja Untuk mempersingkat waktu aja Halo teman-teman Semuanya Selamat datang di Media Cuap Episode Saya ini kenalin Jadi disini Enggak Saya Mungkin nanti kenalin Saya yang Mendirikan Di media Itu hanya Gitu Nah Terus Mute dulu deh Di streamnya Biar Eko Oke Coba lagi Coba lagi Suara saya Jelas Jangan sampe Nonton stream Oke Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Semuanya Dimanapun Kalian berada Selamat Bergabung Di live Facebook Media Cuap Episode 3 Ya kali ini Ini adalah Episode ketiga ya Dua episode Kita sudah tayang Di platform Podcast Spotify Podcast dan Google Podcast Namun Untuk episode kali ini Kita akan Hadir spesial Live Di Facebook Asalnya Kenapa live Di Facebook Karena Hari ini Tepat pada tanggal 2 November 2022 Kita Akan menjadi Saksi Sejarah baru Dunia Penyiaran Indonesia Dimana Siaran Televisional Analog Yang sudah Ada di Indonesia Sejak mungkin Tahun 1962 Dengan adanya TVRI Seharang 60 tahun Kemudian Era analog Akan segera Berakhir Khususnya Dalam hal ini Di wilayah Caburin Tabek Nah Disini saya Niklas Tiran Syah Dan DMP Media Hari ini Sebagai host Untuk media Cuap Episode kali ini Dan Saya tidak Sendiri Saya ada Dua kawan saya Menjadi Co-host Untuk hari ini Di antaranya Ada Mas Teguh Fadila Dan ada juga Mas Muhammad Kadiansyah Nah Mereka semua Kece-kece Dan sudah siap Untuk menemani Kalian hari ini Nah Ngomong-ngomong Soal Analog Switch off Mungkin kita Sudah tahu Ya Undang Omnimus Law Cipta Kerja Yang di dalamnya Membuat pasal Menai siaran Televisi Digital Disebutkan bahwa Dua Tahun Setelah disahkan Alias 2 November 2022 Siaran Selepas Analog Harus Segera dimatikan Nah Tepat pada hari ini 2 November 2022 Kita akan Melihat langsung Pada malam ini Kita akan melihat langsung Sejarah Baru Dari dunia penyarai Indonesia Lalu Apa yang Akan terjadi Sebelum Saat Dan sesudah Penerapan Analog Switch off Di Indonesia Kami tidak Hanya Tidak hanya Kami saja Yang akan Berbicara langsung Dan kami Kami juga Hadirkan Tamu spesial Untuk hari ini Yakni Pak Apni Jayaputra Beliau adalah CEO Dari PT Apni AJP Media Tama Maaf Maksud saya Dan juga Sebagai praktisi Media Sekaligus juga Dia merupakan Salah satu orang Yang berperan Di balik Laksana Analog Suprof Di Indonesia Baik Saya langsung Sapa saja Assalamualaikum Pak Apni Selamat siang Waalaikumsalam Mudah-mudahan Bisa dengan Baik dengan Suara saya Disini sudah hadir Mas Andika Hostnya Ada Mas Tegu Jordan Tidak ada Mukanya Sama Ferdi Belum mandi Kali itu Jordan Semoga Semoga Sehat Selalu Pak Apni Alhamdulillah Pak Apni Langsung Aja Pak Apni Kita Kan Sudah Tau Hari ini Indonesia Akan Memulai Sejarah Baru Terus Sama Di Bidang Penjarah Di mana Hari ini Kita Akan Langsung Unlock Cucol Khususnya Hari ini Kita Akan Mulai Dari Wilayah Cabretabek Nah Mengapa Banyak Orang Mungkin Masih Bingung Bertanya Kenapa Indonesia Harus Segera Berpigrasi Dari Siaran TV Digital Ke Analog Dan Apa Tujuan Dan Alasan Mengapa Analog Sucap Harus Dilakukan Di Indonesia Indonesia Terlambat Jadi Bukan Tergesa Langsung Harus Berpindah Ke Digital Itu Tidak Serta Merta Undang Undang Itu Memang Dua Tahun Tapi Undang Undang Itu Jadi Landasan Hukum Yang Paling Kuat Untuk Proses Peralihan Kedigital Karena Misalnya Kalau Kita Lihat Sebelum Sebelumnya Itu Selalu Ada Saya Menyebutnya Kekosongan Hukum Lawless Kekosongan Hukum Dimana Banyak Sekali Gugatan Gugatan Judicial Review Yang Mementahkan Upaya Upaya Pemerintah Untuk Melakukan Analog Switch Off Dengan Segera Padahal Indonesia Itu Menginisiasi Siaran Digital Itu Sudah 10 tahun Yang Lalu Lebih Dari 10 tahun Yang Lalu Sejak Zaman Presiden SBY Jadi Uji Cobanya Di TVRI Dengan 4 channel Itu Sudah Berlangsung Nah Tapi Dengan Itu Saya Ikut Betul Generasi DVBT Satu Dulu Dulu Gambarnya Bukan Modi Tapi Burung Kakak Burung Apa Namanya Burung Kakak Tua Jadi Jadi Maskotnya itu Burung Sebelum Yang Waktu DVBT Satu Dan Teknologi Berubah Lalu Ke DVBT Dua Indonesia Juga Belum Beralih Ke Digital Sehingga Ada Momentum Dimana Ada Undang-Undang Cipta Kerja Atau Atau Kalian Kenal Omnibus Law Itu Misalnya Membuat Pasal Atau Ketentuan Hukum Mengenai Aso Itu Tidak Harus Menunggu Perubahan Undang-Undang Penyiaran Yang Membutuhkan Waktu Yang Lama Pembahasannya Di DPR Sehingga Bisa Dilaksanakan Atau Dititipkan Pasalnya Di dalam Ketentuan Perubahan Perubahan Pasal-pasal Di Telekomunikasi Dan Penyiaran Sehingga Dengan Begitu Ada Batas Waktu Ada Batas Ketentuan Mengenai Aso Paling Lambat Dua Tahun Sejak Undang-Undang Itu Ditetapkan Kalau Mengacu Itu Berarti Dua November Dua Tahun Lalu Maka Saat Ini Adalah Hari Yang Ditunggu Hari Yang Terakhir Penentuan Aso Jadi Hari ini Kita Aso Wilayah Kita Kalau Disebut Kalau Di Asia Tenggara Yang Belum Aso Timur Timur Dan Myanmar Yang Lainnya Sudah Berpindah Malah Negara Yang Lumayan Itu Lebih Terbelakang Maaf Kalau Bisa Dibilang Itu Risiko Negara Besar Amerika Juga Bukan Negara Yang Cepat Beralih Kedigital Juga Karena Risiko Negara Besar Itu Adalah Begitu Banyak Problem Begitu Banyak Proses Kalau Macam Indonesia Atau Amerika Pilihan Pembentangan Digital Terrestrial TV Atau DTT Atau FTA Digital Itu Membutuhkan Jaringan Darat Yang Besar Sehingga Bisa Meng-cover Wilayah Seluruh Indonesia Itu Problem Negara Besar Jadi Tidak Apa Tetapi Kalau Mekanisme Atau Skema Timeline Dari International Telecommunication Union Indonesia Sudah Dikeluarkan Dari Jadwal ITU Karena Lambat Lambat Berpindahnya Jadi Tadi Kalau Andika Bilang Tergesa Berpindah Kenapa Segera Pindah Dan lain-lain Itu Prosesnya Panjang Sekali Panjang Sekali Sehingga Ini Adalah Momentum Yang Paling Pas Ada Undang-Undang Yang Mengawal Secara Hukum Perpindahan Ini Untuk Kita Bisa Bersiaran Digital Malam Nanti Sepenuhnya Artinya Pada Hari Ini Malam Nanti Pukul 24.00 Kita Mengakhiri Siaran Digital Siaran Analog Kita Untuk Pada Tanggal 3 November 2022 Pukul 24 Atau 00.01 Ini Gak boleh Telap Teng Siar Kita Sudah Berimigrasi Siaran Digital Oke Itu Apa Emang Perjuangannya Apalagi Itu Kalau gak Salah Dulu Iklannya Lumayan Saya Tahu TV Digital Sudah Mau Digalakkan Cuman Kayaknya Baru Sekarang Ini Yang Benar Ayolah Kita Sudah Terlambat Kita Sudah Beralih Kalau gak Salah Amerika 2009 Kan Sudah ASO Kalau gak Salah Amerika Ya Malaysia 2016 Dan Terakhir 2017 Singapura Semuanya Sudah Lebih Cepat Dari Kita Semua Thailand Juga Lebih Cepat Dari Kita Semua Tapi Gini Saya Ingin Memberitahu Satu Perspektif Bahwa Perpindahan Ke Digital Ini Menyangkut Penataan Frekuensi 700 Megahertz Frekuensi 700 Megahertz Ini Kita Sebut Sebagai Golden Spektrum Ini Frekuensi Emas Yang Daya Jangkau Luas Tapi Dia Low Maintenance Dengan Low Watt Yang Lebih Kecil Dan Lain Lain Sebenarnya Sangat Bagus Untuk Telco Untuk 5G Untuk Pembentangan 5G Dan Lain Lain Kita Menyebutnya Pembentangan High Speed Internet Broadband Apapun Teknologi Yang Berkembang Kemudian Nah Karena Frekuensi 700 Ini Secara Boros Saya katakan Secara Boros Digunakan Oleh Televisi Jadi Sudah Habis Nah Dengan Penataan Ini Satu Frekuensi Bisa Membawa 6 Sampai 12 6 Sampai 12 Ini Saya Kasihkan Datanya 6 Sampai 12 Ada 7 MOOC Yang Berlangsung Di Jakarta Itu Ada Di Frekuensi 24 UAHF Itu Miliknya MOOC SCTV Di situ Bersiaran Indosiar Kompas TV Mentari Moji Kemudian Di Frekuensi 28 UAHF Itu Multiplexing RCTI Itu Bersiaran RCTI Global TV Dan INEWS Oke Lalu Di Frekuensi 32 UHF Itu MOOC Metro TV Di situ Bersiaran My TV B TV BN TV Magna Smile Gunadharma TV Universitas Gunadharma TV Universitas Gunadharma TV Dan Jawapos TV Di Frekuensi 34 TV One Itu Ada Jack TV Anteve Dan Sport One Lalu Ada Di Frekuensi 38 UAHF TVRI Itu Empat Kanal Punya TVRI Ditambah Hampir Semua Anggota ATSDI Ada Disitu Nusantara TV Inspira Badar Elcinta TV VU I Dan Net Net Di MOOC TVRI Dan MOOC TransTV Itu Ada CNBC CNN Dan Trans7 Jadi Itu Bayangkan Bahwa Bayangkan Ada Orang Yang Apa Yang Begitu Banyak Sekarang Satu Frekuensi Sudah Dilihat Bisa Carry Out Berapa 6 Channel Ada Banyak Channel Dalam Satu MOOC Ada Yang Mau Minta Link Siaran Langsung Boleh Di Taruh Di Chat Nanti Saya Copy Ada Yang Whatsapp Saya Siap Oke Lanjut Nah Jadi Nah Di Frekuensi 700 Itu Pemerintah Itu Akan Punya Digital Dividend Yang Kurang Lebih Itu Ada Nanti Kita Akan Lihat Di Penataan Setelah Ini Restacking Namanya Penataan Ulang Frekuensinya Berapa Yang Terpakai Berapa Yang Tersisa Yang Tersisa Ini Kita Sebut Sebagai Digital Dividend Dan Inilah Yang Kemudian Akan Digunakan Untuk Pembentangan 5G Ya Atau Pembentangan High Speed Internet Broadband Oke Pak Ngomong-ngomong Soal Tadi kan Sudah Banyak Ada Channel Channel Dan Kalau Setelah ASO Ini Bakal Masih Dibuka Jadi Memungkinkan Untuk Muncul Channel Channel Baru Apa Enggak Gitu Pak Perlu Kerjasama Lagi Dengan Jadi Gini Sekarang Ini Kan Lagi Moratorium Artinya Tidak Ada Izin Baru Izin Terakhir Itu Diberikan Kepada Inspira Nusantara TV Badar Dan Kelompok ATSDI Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia ATSDI Itu Ada Beberapa TV Ada Tempo Dan sebagainya Ada Disitu Semua Jadi Tidak Ada Izin Baru Pemerintah Melakukan Moratorium Artinya Bukan Gak Mau Ngas Izin Anda Tahu Izin Frekuensi Yang Dikeluarkan Itu Sekarang Antara 600 Sampai 700 TV Banyak Itu Pak Izin Frekuensi Itu Perkota Jadi Termasuk RCTI Dan Jaringannya Berapa Totalnya Itu Bisa Sampai Terakhir Lebih dari 680 Itu Indonesia Itu Frekuensi Televisi Yang Paling Padat Jadi Tidak Nyangka Angkanya Segitu Setelah Dilakukan Penyesuaian Penyesuaian Itulah Nanti Pemerintah Akan Tahu Apakah Ada Alokasi Untuk Apa Untuk Televisi Baru Atau Tidak Dan Maksudnya Televisi Baru FTA Kalau Anda Bikin TV Sekarang Anda Bisa Bikin TV Sekarang Tapi Platform Yang Digunakan Belum Tentu FTA Pasti Pak Internet Pak Pak Youtube Pak streaming Dan Mungkin Saja Bahwa Pada Satu Saat Nanti Kita Malah Tidak Pakai Frekuensi Lagi Swiss Hong Kong Itu kan pakai Broadband TV Sudah IP TV Sudah Ke Broadband Artinya TV Dipancarkan Melalui Aplikasi Dan Internet Jadi Sudah Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Lagi Karena Misalnya 100% Spektrum Frekuensinya Sudah Digunakan Untuk Kepentingan Layanan Telco Ya Kan Yang Perlu Saya Tambahkan Juga Selalu Ada Kalau Dilihat Belakang Saya Ada Kata Canggih Sebenarnya Selain Kita Menjamin Siarannya Bersih Suarannya Jernih Juga Ada Hal Yang Canggih Disitu Maksudnya Kalau Untuk Indonesia Memang Banyak Sekali Penyesuaian Di Setobok Setobok Sebenarnya Bisa Mau Apa Mau Murah Sampai Mahal Tersedia Dengan Teknologi Digital Cuma Yang Paling Kita Kan Ingin Kalau Dari Hasil Surveinya Cominfo Itu Kan Cominfo Kompas Dan lain Lain Itu Harga Yang Diinginkan Masyarakat Itu kan Dikisaran 150 Sampai 250 Ribu Rupiah Per Setobok Anda Bayangkan Waktu Sebelum Aslo Harga Setobok 650 Rupiah Karena Semua Fasilitas Setobok Ada Disitu Nah Tapi kan Kemudian Berubah Yang paling penting Sekarang Ada colokan HDMI Sama RCA Oh Yang penting Bisa Nonton Bisa Nonton Bisa Bisa Menerima Siaran Sudah Cukup Makanya Semua Pabrikan Itu Meredusir Harganya Supaya Terjangkau Oleh Masyarakat Karena Gini Kalau Kita Bicara Bantuan Pemerintah Sekarang Bantuan Pemerintah Suma 6,7 Juta Setobok Itu pun Swasta Sebenarnya Kewajiban Terpenting Ada Kewajiban Penyelenggara Moks Pemerintah Itu Mendampingi Dengan 1,5 Juta Setoboks Satu Juta Yang Baru Terrealisasi Bantuan Pemerintah Tapi Sisanya Ada Sisa Bantuan Penyelenggara Moks Itu Kewajiban Berdasarkan PP46 Kewajiban Memberikan Setoboks Artinya Apa Artinya Lebih Banyak Kita Mendorong Orang-orang Membeli Setobok Itu Secara Mandiri Kalau disuruh Beli Anak-anak Gen Z Disuruh Beli Saya sering Kelapangan Berapa Yang normal Dia mau 150 200 ribu Ya masih Oke Kita kan Ingin Mendorong Secara Mandiri Lebih Banyak Karena Ingat Penonton Jumlah Televisi Analog Di Indonesia Itu Besar Ada 20 juta Rumah Tangga Yang Masih Menggunakan Televisi Analog 20 juta Sebanyak Itu Iya dong Soalnya Kalau kita Kalau hitungan Nielsen 60 juta Rumah Tangga Artinya Kita kan Densitasnya Kalau Anda Lihat Kalau dibandingkan Penduduk Kecil-kecil Aja Artinya Lebih Banyak Orang Yang Tidak Terjangkau Layanan Dan itulah Kewajiban Pemerintah Untuk Dengan Segala Cara Menambah Layanan Agar Televisi Itu Bisa Sampai Ke Masyarakat Ada Ketentuannya Itu Di RPJM Nyabap Penas Itu Ada 94% Coverage Area Artinya Wilayah Indonesia Secara Keseluruhan Dan 84% Di Populasi Ya Mungkin Ada Satu lagi Tadi Kan Ngomongin Soal STB Terutama Itu Kemarin Soal Komitmen Penyalurkan STB Pas Dilang Mepet ASCO Apakah Sudah Memenuhi Taggerget Kalau Jabodetabek Sudah 100% Jabodetabek Sudah 100% Karena Wilayahnya Dekat Bukan Remote Area Tantangan Terbesar Itu Di Wilayah Remote Area Yang Jauh Kalau Jabodetabek Mudah Sudah 100% Masih Terkot Tapi Jabodetabek Itu 60% 60% Populasi Televisi Itu ada Di Jabodetabek 60% Sisanya Di Luar Jabodetabek Artinya 40% Di Luar Jabodetabek Orang Yang Nonton Televisinya Artinya Kalau Sudah Menyelesaikan Jabodetabek Sudah Menyelesaikan 60% Persoalan 60% Yang 40% Gimana Tapi ASCO Jangan Dilihat Hari Ini Prosesnya Sudah Berlangsung Simul KAS Sudah Berlangsung 2 tahun Sampai 2 tahun Sampai Setahun Yang Lalu Beberapa Kota Sudah Menyelesaikannya Di Bulan April Bulan Agustus Dan Jakarta Justru Yang Terakhir Malah Terakhir Normal Karena Jakarta Dan Kota-kota Nielsen Itu Yang Terakhir Itu Karena Menyangkut Data Nielsen Yang Dibutuhkan Oleh Televisi Jadi Itu Aspek Komersial Yang Harus Dipikirkan Gitu Oke Mungkin Dika Pak Ngomong-ngomong Soal Mox Kan Kalau kita Tahu Ada Salah Kita dengar Berita Kalau MA Itu Membatalkan Salah Satu Pasal Ayat Pasal Yang Menyangkut Mengenai Sewa Multiplexer Apakah Dengan Pembatalan Itu Akan Mempengaruhi Analog Speech Off Secara Keseluruhan Enggak Yang Yang Dibatalkan Itu Sewa Tapi Petunjuk Teknis Sampai Kebawah-bawahnya Itu Kan Belum Ada Jadi Itu Tetap Berjalan Karena Sebenarnya Yang Harus Diketahui Bahwa Ranah Pengaturan Harga Itu Adalah Business To Business B2B Itu Yang Saya Pikir MA Tidak Menyentuh Faktor Substansial Ya Ini Ada Harga Sewa Kenapa Muncul Harga Sewa Karena Pertama Penyelenggara MUKS Menyiapkan Infrastrukturnya Kan Kalian Sewa Anda Kan Tidak Bayar Beli Pemacar Anda Tidak Bayar Listrik Masa Masa Digratis Hari ini Ada Gratisan Gitu Atau Kita Bicara Penyelenggara MUKS Pemerintah TVRI Kan Tetap Bayar Rentang Harga Sewa Itu Kan Diantara 17 Sampai 45 Juta TVRI Ada Diskon Tapi Suasta Suasta Juga Ngasih Diskon Jangan Dikira Bahwa TVRI Murah Ada Yang Lebih Murah Juga Ada Ada Waktu Temuan Lapangan Kita Ke Medan Pas Kita Bentangkan Ternyata Kelompok Salah Satu Swasta Lebih Murah Dari TVRI Tapi Itu Saya Katakan Bahwa Harga Itu Bervariasi Dan Itu Tergantung Pada Penyelenggara MUKS Masing-masing Dan Mekanisme Untuk TV Lokal Mereka Berikan Diskon Yang Besar Dan Lagi Berapa Sewa Tergantung Berapa Kapasitas Bike Yang Mau Anda Gunakan Ada Standar Digital Ada Yang HD TVRI Disewa HD Akhirnya Kompas TV Tidak Kebagian HD Dia Mau HD Juga Kompas TV Pindah Ke Kelompok MTEC MUKS Jadi Tidak Mungkin Sementara TVRI Empat-empatnya Dia mau Pakai HD Semua Saya Katakan Itu Betul Karena Namanya Digital Harus Memberikan Experience Dari Sisi Kayangan Bersih Dan Suara Yang Jernih Serta Teknologinya Yang Canggih Balik Ke Canggih Tadi Ada Teknologi Yang Kita Sebut Early Warning System Sudah Dicangkokkan Kedalam STB STB Kalau Kita Beli STB Sudah Pak STB Belum Sudah Apa Yang Anda Lakukan Pertama Memasukkan Kode POS Betul Kan Baru Dia bisa Scan Urutannya Begitu Kalau Yang Bersertifikasi Kom Info Ketuali Kalau Anda Beli Yang Abal Abal Atau Anda Yang Murah Yang Abal Abal Kalau Beli Abal 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 Gak 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 Masukkan Nah Memasukkan Apa Memasukkan Kode POS Itu 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 Memberi Posisi STB Itu Ada Dimana Sehingga Jika Ada Peringatan Dini Bencana STB Itu Akan Menghentikan Siaran Televisi Tersebut Memberikan Tanda Berupat Jun Itu Langsung Menyampaikan Bahwa Ini Adalah Ada Gempa Bumi Berpotensi Tsunami Dan Itu Kepentingannya Ada EWS Jadi Pastikan Membeli Setop Box Yang Bersertifikasi Cominfo Karena Sudah Dilengkapi Dengan Fitur EWS Sebenarnya Banyak Fitur Yang Bisa Ditambahkan Dalam Setopong Tapi Kalau Banyak Fitur Harganya Harganya Pasti Beda Harganya Harganya Naik Ini Termasuk Menarik Juga Fiturnya Early Warning System Soalnya Di Youtube Ada Beberapa Negara IWS Lumayan Wah Nggak kira Isi suaranya Apalagi Kita Takut Indonesia Termasuk Kawan Bencana Ini Useful EWS Fitur Di tiap Negara Berbeda Beda Di Malaysia Ada Fitur E-commerce Belanja Memang Mereka Sediakan Untuk SMA Small Small Medium Enterprise Untuk UMKM Saya Nggak ngerti Di Indonesia Nggak ada Nggak ada yang kepikiran Jadi Dia Dia Kawinkan Waktu Saya Di Malaysia Itu Beberapa TV Itu Masuk Dengan Model Televisi Yang Sifatnya Model Belanja Jadi Anda Belanja Tinggal Nanti Dikirim Bahannya Langsung Dari TV Dan lain-lain Home shopping Tapi dengan Teknologi Yang Lebih Lebih Tanggi Ada lagi Nggak Ngomong Ngomong Soal Kan Tadi kan Kita udah Jelasin Kita udah Bahas Soal Kelebihan TV digital Baik dari Channel yang Lebih Banyak Terus Gambar Terus Mungkin Ada Ada Juga Fitur-fitur Seperti IWS Terus Juga Ada Juga Kalau Nggak Saat Parental Guet Parental Lock Ada Itu kan Kewajibannya Dari KPI Itu Pasti Penjelenggara TV Tapi Yang Paling Penting Adalah Pengaturan Nomor Remote Control PIN Jadi Kalau Remote Control Itu Oleh Sistem Yang Sekarang Diatur Misalnya Nomor-nomor Yang Rendah Satu Kosong Sekian Satu Kosong Itu TV-TV Yang Ramah Anak Dua Kosong Sekian Saya lupa Nanti ada Pengaturan Saya tambahkan Namanya LCN Pak Jadi Itu Ada Yang Model 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 TV Berita Lalu TV-TV Yang Untuk Dengan Nomor Yang Lebih Tinggi Nah Pengaturan Nomor Itu Nomor Di Remote Control Itu Menunjukkan TV Ini TV Digital Itu Dapat Mengatur Bagi Orang Tua Yang Yang Ingin Anaknya Mendapatkan Tontonan Aman Dan Itu Bisa Dikunci Jadi Bisa Dikunci Remote Itu Anaknya Kalau Papa Pergi Dulu Jadi Anaknya Cuma bisa Mencet Nomor Satu Doang Cuma Bisa Nonton Satu Channel Doang Gak Bisa Pindah Pindah Lagi Gak Bisa Pindah Pindah Lagi Tapi Mungkin Pak Kalau Kan Tadi Kan Bahas Tapi Mungkin Banyak Masyarakat Kita Yang Masih Beranggapan Skeptis Bahwa Dari Banyak Banyak Fitur Yang Dihadirkan Oleh TV Digital Mereka Masih Beranggapan Bahwa TV Digital Itu Berbayar TV Digital Itu Streaming Nah Itu Gimana Cara Mengarang Makanya Dalam Komunikasi Publik Kebetulan Saya Di Tim Komunikasi Publik ASO Saya Kan Di Tim Komunikasi Publik Itu Kita Melakukan Literasi Namanya Ya Literasi Penyiaran Digital Termasuk Bahwa TV Saya kemarin Dari Semarang Jadi Banyak yang Baru Lihat STB Pak Ini Cuma Dicantorin Ke Antenai Biasa Iya Pak STB Dicantorin Antenai Biasa Ini Kalau Bapak Punya HDMI HDMI Kalau Punya RCA RCA Yang Warna Kuning Merah Putih Kalau Cuma Pakai Yang Kuning Aja Bisa Yang Untuk Video Saja Suaranya Taruh Di Luar TV Lama Yang Tabung Tabung Dulu Kan Kuning Benar SCA Ditambah Audio Dan Lain Lain Jadi Begitu Ya Pak Tinggal Jadi Saya Bukan Enggak Beli Antene Baru Enggak Pak Jadi Inilah Pentingnya Kita Semua Memberikan Komunikasi Dan Edukasi Publik Itu Mengenai Bahwa TV Ini Tidak Berbayar TV Ini Bukan TV Internet TV Ini Adalah FTA TV Ini Adalah TV Yang Anda Tonton Secara Gratis Tidak Ada Perubahan Dari Apa Yang Anda Lakukan Terhadap Telepik Selama Ini Perubahannya Adalah Perubahan Anda Dari Siaran Analog Beralih Kedigital Dengan Tambahan Fitur Fitur Yang Lebih Canggih Terutama Disesuaikan Dengan Kepuntingan Indonesia Kenapa EWS Di Indonesia Yang dipilih Bukan TV Shopping Orang Malaysia Tidak Rentan Bencana Orang Indonesia Rentan Bencana Jadi Tidak Ada Keunggulan Atau Kepentingan Indonesia Untuk Bikin TV Shopping Meskipun Kita Orangnya Konsultif Tidak Lebih 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 Penting EWS Itu Bisa Dilakukan Di E-commerce E-commerce Yang Sudah Ada Nah Ini Juga Ada Komen Dari FB Live Dari Martin Alfonso Dia bilang Nah Ini Banyak Asalan Masukin Kode Post Padahal Penting Banget Buat EWS Oh Iya Betul Jangan Sembarangan Jadi Begitu Silahkan Masukkan Kode Post Anda Make sure Rumah Anda Itu Di Wilayah Mana Kalau Anda Nggak Bisa Googling Kayaknya Di Penting Jadi Jangan Salah Tiba Tidak Amanda Memasukkan Nomor EWS Kode Post Medan Di Medan Lagi Kenapa Kenapa Ini Yang Dimasukin Misalkan Kode Post Bogor Misalkan Saya tinggal Tapi Kode Post Jakarta Berdasarkan Kode Post Pemberitahuannya Karena Informasi Bencana Sifatnya Sangat Lokal Nah Terus Ini Mungkin Ada Satu Komen Lagi Saya Bacain Dari Galen Martinez Orang Tua Cukup Antusias Soal Migrasi Ini Karena Dulu Pernah Ngalamin Migrasi VHF Ke UHF Jadi Mirip-mirip Jadi Intinya Cuma Beralih Sistemnya Aja Iya Iya Karena Ngalamin Lagi Dari Tipi Apa Hitam Putih Ke Warna Iya Kan Eksperien Eksperien Itulah Sekarang Saya Ngelihat Scanning Di Televisi Waduh Enak Banget Nonton TV Sekarang Mudah Mudahan Besok Jangan Ada Televisi Lagi Yang Tidak Full Power Semoga Semoga Harapan Kita Bersama Pak Kalau Jakarta Itu Mestinya Kalau Mox Dengan Kapasitas Terpasang Yang Bagus Antara 10 Sampai 20 Kilo Ya TV Digital Itu Pemancarnya Nggak perlu Adu-adu Gedean 10 20 Kilo Udah Keren Tiangnya Nggak usah Tinggi-tinggi Ya Pak Ya Sekarang Analog Coba Kalian Lihat 120 Oh TV Sebelah Berapa 120 Oke Kita Pasang 140 Ada Tinggi-tinggi Kita Pakai 100 Tinggi Dia tinggi Berapa 250 Kita 325 Kita 411 Dan Buat Apa Dan Teknologi Digital Nggak Kayak Gitu Teknologi Digital Lebih Mudah Rata-rata Sekarang Ketinggian Pemancar Di 250 Meter Kekuatan Watt Di 100 Itu Lebih Mudah Dalam Operasional Maintenance Dan Biaya Kos Listriknya Kita Berharap Dengan Itu Juga Bahwa Broadcast Kos kita Semakin Turun Kalau Broadcast Kos kita Turun Maka Setidak Tidaknya Harga Iklan Turun Harga Program Turun Sehingga Televisi Televisi Stasiun Stasiun Itu Di Stasiun Stasiun Televisi Itu Dikelola Dengan Tingkat Keekonomian Yang Layak Kan Gitu Ketidak Beranian Orang Untuk Masuk Industri TV Itu Kayak Bakar Duit Iya Benar Benar Karena Semuanya Mahal Apalagi Kemarin TV Baru Itu Yang Awal Awalnya Nyi Nyi Banyak Banget Sekarang Agak Sepi Gak Sebut Merak Kalau Sudah Running Cost Ada Mungkin Teguh Ada yang Mau ditanyain Teguh Dan Sudah Melaksanakan ESO Apa Konsekuensinya Jika Daerah Tersebut Sudah Dijadwal ESO Tetapi Ada yang Tanda petik Motot Tetap On Analog Bagaimana Pak Gawat Itu Punya Balmon Balai Monitor Frekuensi Jadi Mereka Yang Nanti Malam Bertugas Memantau Apakah Ada yang Masih Bersiaraan Analog Nah Kalau Masih Bersiaraan Analog Pak Bagaimana Di Pidana Kalau Ketahuan Pasti Ketahuan Mas Satu Detik Anda Siaran Satu Detik Saja Atau Katakan Satu Detik Lima Detik Itu Satu Menit Saja Siaran Analog Frekuensi Analog Anda Di 1201 Masih Nyala Langsung Bikin Anu Aja Bikin Bikin Langsung Langsung Pemerintah Punya Instrumen Instrumen Pengawasan Yang Dikuatkan Oleh undang Undang Di pidana Anda dapat Disebut Di pidana Karena Melakukan Siaran Ilegal Kenapa Disebut Siaran Ilegal Karena Wilayah Jabodetabek Sudah Tidak Ada Siaran Analog Analog Gitu Ini Ada Yang Saya Tanyakan Lagi Nih Bener Serius Di Digital Jangan Sampai Analog Ataupun Emang Sebenarnya Ini Ada Yang Saya Tanyakan Saya Mungkin Pertanyaan Dari Versi Saya Sendiri Rangkuman Dari Semua Yang Saya Lihat Saya Melihat Masyarakat Itu Sekarang Sudah Sudah Acuh Sama TV Kadang Masyarakat TV Isinya Pembodohan Isinya Isinya Begini Gini Jangan Nonton TV Lebih Nonton Youtube Atau OTT Yang Saya Tanyakan Bagaimana Strategi Pemerintah Dalam Mengajak Masyarakat Untuk Menyaksikan Televisi Kembali Dalam Usaha Digitali Televisi Dalam Hari Ini Bagaimana Pak Istilahnya Kalau Kita Beralih Ke Digital Kalau Tidak Ditonton Buat Apa Ya Gitu Maksudnya Tambahnya Gini Yang Tidak Yang Anda Nonton Youtube Itu kan Pilihan Pilihan Tapi Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Kalau Anda Nonton Televisi Yang Sekarang TV Maksudnya Kalau Dia Nonton Metro Nonton Nonton Katakanlah TV Berita TVRI Lalu Lalu Nonton TV One Setidak Tidaknya Itu kan Anda Sudah Nonton Berita Yang Sudah Melewati Verifikasi Ketat Dan Itu yang Membedakan Ketika Anda Nonton Sesuatu Dari Sosial Media Di sosial media Itu gampang Memframing Gampang Membuat Membuat Framing Membuat Banyak Vox Banyak Buzzer Juga Ya Ya Jadi Jadi Itu Nah Buat Saya Yang memiliki Literasi Media Yang Bagus Saya Selalu Mencari Pembanding Ada Media Media Arus Utama TV Itu Media Arus Utama Televisi Itu Media Arus Utama Sehingga Kenapa Media Arus Utama Karena Kalau Dia Media Arus Utama Pasti Ada Jaminan Soal Disiplin Verifikasi Terhadap Informasi Yang Disajikan Gitu Ya Nah Kita Tidak Bisa Menjamin Media Media Di Sosial Media Jadi Apa Yang Membedakan Keduanya Sosial Media Itu Lebih Menjawab Keingin Tahuan Anda Setuju 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 Ya Tapi Media Arus Utama Lebih Menjawab Menjawab Lebih Lebih Kalau ini Keingin Tahuan Kalau ini Kepastian Soal Informasi Yang Baik Ya Itu Jaminan Di Media Arus Utama Nah Literasi Macam Inilah Yang kita Harus Coba Terus Galakan Tidak Ada Masalah Dengan Orang Mau Nonton Sosial Media Tapi Mengkonsumsi Sosial Media Itu Harus Dengan Frame Yang Sadar Betul Bahwa Ini Kan Sosial Media Bukan Media Media Saja Kadang Kadang Disebut Juga Dalam Beberapa Teori Komunikasi Disebut Bukan Realitas Sesungguhnya Kononlah Pula Sosial Media Kan Begitu Ya Betul Ya Ini Bagi Saja Jadi Kalau Sosial Media Malah Justru Lebih Serem Daripada Yang Di TV Kan Kayak Di TikTok Kalau Orang Ngefilter Nonton Nonton Orang Ngatain TV Padahal Dia Sendiri Di TikTok Nonton Orang Ngomber Aib Nah Itu Ironinya Ironis Banget Omer Ketuaan Jadi Memang Memang Keduanya Memang Harus Bijak Tapi Tapi Gini Kehadiran Televisi Itu Tetap Menjadi Tempat Bagi Anda Saya Belum Menyatakan Berita Berita Saya Terima Di Sosial Media Itu Benar Sebelum Televisi Menyiarkannya Jadi Alat Untuk Mengonfirmasi Mengkonfirmasi Kebenaran Sebuah Informasi Ya Betul Saya Setuju Statement Bapak Ini Soalnya Kalau Saya Lebih Baik Mempercayakan Berita Yang Ada Di TV Kalau Soalnya Di TV Sudah Semua Sudah Dirangkum Sudah Dianus Sampai Kedek Redaksi Kecepatan Anda Penting Anda Mungkin Dapatkan Dari Kecepatan Cepat Dia Cepat Belum Tentu Akurat Nah Ya Benar Ya Nah Kalau Di Media Mungkin Lambat Tapi Setidaknya Lebih Akurat Yang Yang Benar Itu Akurat Dan Cepat Dan Akurat Gitu Ya Idealnya Seperti Itu Ya Idealnya Ya Begitu Soalnya Kalau Sosial Media Kebanyakan Opini Jadi Orang Lebih Mempercayai Opini Suatu Kelompok Ketimbang Dan Kadang-kadang Opini Opini Omongan Dija Tentu Opini Bukan Fakta Ini Balik Lagi Ke Topik Soal TV Dija Tidak Tidak Tadi Ngebahas Soal Sosial Media Berita Lokal Nih Berita Lokal Nih Kayak Rasanya Kok TV Kita Jakarta Sentris Banget Ya Betul Gimana Soal Experience Beritanya Nah Ini Yang Saya Tanyakan Ini Untuk Siaran Lokal Ini Bagaimana Cara Langkah-langkah Dari Komitimu Sendiri Untuk Memaksa Stasiun TV Untuk Menggantikan Siaran Lokal Di TV Digital Ini Agar Menghindari Statement Eh Maksud saya Stigma Masyarakat Kalau TV Nasional Jakarta Sentris Jakarta Bagaimana Pak TV Lokal Bersiaran Yang Banyak Menerima MOOC MOOC Yang Baling Banyak Menerima TV Lokal TV Mereka 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 Dealing Dengan TV Untuk Sewa MOOC Dan Lain Lain Itu Paling Banyak Dan Setiap Daerah Itu Berbeda-beda TV Lokalnya Tergantung Wilayah Siaran Yang 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 Menarik Siaran Digital Ingat Jangkauan Siaran Itu Melebihi Dari TV Lokal Yang Sekarang Ini Misalnya Wilayah Siaran Medan Satu Mencakup Mana Aja Kalau Belum Dia Siaran Di Medan Aja Medan Wilayah Sumatera Utara Satu Mencakup Misalnya Saya Tidak Begitu Apal Wilayahnya Tetapi Misalnya Mencakup Wilayah Pasti Lebih Luas Dari Sebelumnya Nah Jadi TV TV Lokal Itu Kawan Kita Kominfo Terutama Mengajak Beralih Ke Sewa Pemancar Mox Boleh Tanya TVRI TVRI Bahkan Memberikan Diskon Yang Besar Untuk TV Lokal Jadi Karena Apa Itu kan Kewajiban Kewajibannya TVRI Lebih Banyak Mox Bisa Digunakan Oleh Televisi Televisi Lokal Karena Itu Maksudnya Pemerintah Milik Negaya Dengan Begitu Bahwa Akses Stabilitas TV Lokal Kepada Frekuensi Tetap Ada Nah Dan Masyarakat Lokal Masyarakat Setempat Tetap Bisa Mendapatkan Berita-berita Berita-berita Lokal Disebut Banyak Semua Di daerah Berbeda-beda Semua TV Lokal Yang Masuk Ke Mox Sudah Melakukan Perubahan Perubahan Bisnis Plan Bisnis Model Dulu Misalnya Kalau dulu Ada Harga Pemancar Sewa Pemancar Sekarang Tidak Perlu Mereka Tutup Sewa Mox Saja Bagi Yang Sudah Berizin Beberapa Kota Misalnya Sudah Berjaringan Itu Mereka Tinggal Melakukan Sewa Mox Kepada Penyelenggara Penyelenggara Mox Saja Nah Jadi Kalau Saya Ayo kita Hitung-hitungan Lebih Hemat Mana Jadi Ini Satu kasus Saja Waktu Saya Kemedan Ada Satu Televisi Lokal Bilang Begini Pak Kami Sekarang Harus Sewa Mox Padahal Kami Dulu Punya Pemancar Nah Ibu Ini Lupa Kalau Sekarang Sewa 17 Juta Berapa Harga Kalau Ibu Siaran Satu Kilo Atau Lima Kilowatt Berapa Harga Sewa Berapa Harga Untuk Membayar Listriknya Padahal Ya Kalau Lebih Mahal Pemancar Sendiri Dan Sebelum Lagi Harus Membeli Pemancar Perawatan Pemancar Nah Setiap Penyelenggara Mox Ada Service Level Agreement SLA Itu Sudah Ditentukan Oleh Pemerintah Supaya Pak Apni Maaf Dipotong Dulu Ini Ternyata Ada Masalah Sinyal Dari Operatornya Jadi Streamingnya Sempat Berhenti Nah Mungkin Bisa Diulang Dari Sedikit Awal Mungkin Ya Capek Maaf Lupa Saya Udah Berhenti Nah Yang Harus Dilihat Dari Model Bisnis Digital Ini Adalah Dua Hal Sekarang Pertama Adalah Infrastructure Sharing Jadi Infrastrukturnya Oleh Penyelenggara Mox Atau Saya TV Lokal Bisa Menyewa Penyelenggara Mox Itu Dalam Arti Penyelenggara Infrastructure Sharing Dan Saya Terus Mendorong Ini Kauan Kauan ATSDI Saya Selalu Bilang Kauan Kauan TV Lokal Saya Selalu Bilang Ayo Dimulai Dengan Apa Yang Disebut Dengan Sharing Content Enggak Semua Konten Itu Harus Dikerjakan Oleh Televisi A Saya Ambil Contoh Nih ATSDI Dia Ada Berapa Dia Ada Berapa Anggota Oke TVA Mengerjakan Newsnya TVB Enggak Usah Bikin News TV Ini Kuat Di Musik Yaudah Show Musik Dan Dia Kerjakan Paling Mengisi Kalau Enggak Keteteran Siaran Agama Diserahkan Semua Mau Siaran Agama Isinya Mungkin Sama 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 Sendiri Gitu Anda Harus Melakukan Kolaborasi Dengan Banyak Orang Dengan Banyak Pihak Agar Anda Perusahaan Anda TV Anda Sustain Ya Sustainability Dalam Bisnis Itu Penting Gitu Ya Kalau Enggak Saya Selalu Bilang Bisnis TV Ini Kalau Enggak Dikelola Dengan Baik Bakar Duit Pasti Ya Semuanya High Intensive High Intensive Lader High Intensive Dari Teknologi Ya High Intensive Dari Sisi Investment Jadi Dia Padat Modal Padat Teknologi Dan Padat Investasi Ya Ini Tiga Padat Tiga Padat Televisi Gitu Kan Ini Yang Harus Aware Gitu Ya Kalau Mau Masuk Bisnis TV Supaya Dari Awal Sudah Mulai Menata Untung Digital Digital Itu Memudahkan Dalam Infrastructure Memudahkan Kita Bekerja Sama Collapse Dalam Sisi Konten Dan Lain Ini Teguh Mungkin Ada Mau ditanyaan Lagi Ini Ada Tambahan Ini Kan Tadi Pak Ini Bahas TV Lokal Misalnya Kayak Medan TV Itu Contoh TV Nah Itu Yang Yang Saya Tanyakan Lagi Adalah Misal Contohnya RCTI Jawa Barat RCTI Jawa Timur RCTI Jawa Tengah Nah Itu Ada Gak Usaha Biar Memaksa Agar Bersiaran Dan Bener-bener Serius Itu Soalnya Notabene TV TV Lokal Itu Cuma Ada Acaranya Ulang-ulangan Itu Yang Bikin Masyarakat Jadi Bosen Namanya Siaran Lokal Dari TV Nasional Itu Gimana Pak Biar Supaya Biar Memanfaatkan Kelokalannya Di TV Nasional Biar Agak Jakarta Sentris Maksud Saya Itu Kalau Dia Siaran Berjaringan Ingat Kalau Dia Pakai Siarannya Berjaringan Itu Ada Kewajiban 20% Siaran Lokal Kalau Siarannya Sendiri 80% Boleh Anu Nasional Jadi Maksud Saya Ya Itulah Kewajiban Ya Manfaatkan Jata 20% Itu Untuk Membuat Siaran Lokal Daerah Tersebut Beberapa TV Ya Beberapa TV Konsisten Tapi Saya Juga Tahu Beberapa TV Itu Juga Ada Persoalan Bisnis Mereka Ya Bisnis Mereka Untuk Tidak Membuat Siaran Lokal Tapi Itu Juga Masyarakat Kita Edukasi Bahwa Kalau Mau Nonton Yang Sifatnya Lokal Ya Ada TV Lokal Nah Tadi kan Bicara Bagaimana Kalau TV Lokalnya Nggak Dapat Nggak Dapat Kami Nggak Sanggup Sewa Saya Sarankan FTA Youtube Dan lain-lain Itu Itu Adalah Sekali Lagi Itu Adalah Platform Yang Lebih Penting Adalah Kreativitas Anda Membuat Konten Itu Jangan Mati Di Diusahakan Dibuat Untuk Lebih Menagrik Dengan Platform Apapun Yang Akan Terjadi Kemudian Gitu Ya Bagaimanapun Bentuknya Ya Ya Gitu Itu Begitu Oke Saya Tanyakan Lagi Buat Pak Ini Masalah Perkontenan Ini Kayak Masyarakat Lebih Tertarik Tentang Bahas Perkontenan Kan Mungkin Masalah TV Jalan Teknis Mungkin Sudah Tahu Nah Ini Yang Bikin Mereka Tertai Masalah Perkontenan Itu Soal Ukuran Program Import Sama Program Lokal Maksudnya Program In-house Itu Gimana Pak Saya Tahu Komposisinya Sepertinya Kalau Program Asing Tidak Lebih Dari 30% Ya Tidak Sampai 30% Berarti Harus Dominant Dari Conten In-house Sendiri Oh Gitu Jadi Kalau Ada Yang Tapi Mohon Dicek Di KPI Data Terbarunya Saya Belum Update Tapi Kan Kalau Tidak Salah Aturannya Memang 30% Itu Tidak Boleh Melebih 30% Kalau Konten Asing Ya Ini 20% Terus Konten Lokal Oke Siap Siap Ini Untuk Waktusan Konten Mungkin Nanti Bisa Langsung Ditanyain Ke Bapak Bapak Yang Ada Di KPI Terakhir Tugas 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 Migrasi Penyiaran Digital Indonesia Jadi Hari ini Saya Berakhir Tugas Jadi Ketika Pindah Digital Saya Berakhir Tugas Saya Di Kominfo Sebagai Anggota Tim Gugus Tugas Selanjutnya Akan Secara organik Dilakukan oleh Direkturat Jenderal Direkturat Jenderal Di Kominfo Untuk Melakukan Restacking Restacking Penataan Ulang Penataan Ulang Berapa Sisa Frekuensi Ada yang Masih Sana Sini Dan itu Normal Jangan Dibilang Asonya Itu Kenapa Jabodet Apeka Rusnas Enggak Jadi Karena Untuk Negara Sebesar Indonesia Kita Sudah Lebih Dari 60% Asonya Jadi Yang Lain Itu Ada Beberapa Wilayah Yang Terikat Membangun Infrastruktur Baru Dan Itu Pekerjaan Besar TVRI Dan Kominfo Ada 22 Pemancar Baru Yang Sedang Disiapkan Mux Jadi Kewajiban Di Daerah-daerah Tertinggal 3T Yang Sering Kita Sebut Itu Kewajiban TVRI Sebenarnya Untuk Mencapai Infrastrukturnya Agar Diterima Oleh Masyarakat Nah Kawan-kawan Saya Saya Tentu Apa ya Romantikanya Senangnya Mulai dari Mencipt Bersama-sama Kawan-kawan Di Kominfo Meng-create Modi Maskotnya Brandingnya Juga Membuat Brand Guideline TV Digital Indonesia Warna Dan Lain-lain Alhamdulillah Saya Terlibat Sejak Awal Jadi Di 2020 Sejak Diundangkan Kita Sudah Bentuk Tim Memulai Dari Menyiapkan Branding Melakukan Edukasi Publik Dan Seterusnya Saya Sudah Punya Tim Bersama Bunikan Yang Menjadi Ketua Pokja Saya Di Dalam Dengan Tim Saya Yang Hebat Ada 12 Orang Ada Yang Tugasnya Membuat Event Ada Yang Tugasnya Membuat Siaran Rilis Ada Yang Televisi Dan Lain-lain Itu Sudah Berlangsung Selama Dua Tahun Alhamdulillah Dan Hari Ini Selesai Juga Tugas Saya Mudah-mudahan Tidak ada Lagi Persoalan Amin 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 Beralih Ke Digital Besok Lancar-lancar Aja Saya Katakan Secara Organik Nanti Akan Dilakukan Oleh Direkturat Jeneral Direkturat Jeneral Yang Ada Di Com Info Untuk Melakukan Banyak Penataan Penataan Setelah Aso Dan Itu Adalah Situasi Yang Sangat Normal Untuk Tidak Serta Merta Bahwa Di Tanggal 2 November Itu Kiamat Ya Media Kiamat TV Analong 2 November Beberapa Pada Kena Ketir Jadi Banyak Orang Yang Itu Bahasa Bombastis Media Apalagi Apalagi Maaf Kadang-kadang Ada Media Yang Ada Konflik Bisnis Juga Tau Apalagi Apalagi Atresiasi Juga Terima Kasih Atas Kerja Keras Selama Ini Untuk Analog Sop Ini Branding Bagus Warnanya Biru Buning Bagus Saya Soalnya Pegiat Branding Juga Icon Icon Modinya Itu The Best Lucuk Imut Kayak saya Maskotnya Selalu Yang Cute Gitu Seluruh dunia Begitu Kenapa Itu Tanya Kenapa Itu Memang Konsumsinya Untuk Anak-anak Karena Anak-anak Itu 80% Memutuskan Menonton TV Orang tuanya Atau enggak Di rumah Ya Artinya Dia memutuskan Bukan Kita yang Mutuskan Kalau anaknya Bilang Gue Menonton Ini Ya Kita Ngikut Kan Kebutusan Terbesar Di rumah Untuk Menonton TV Atau Tidak Itu Ada pada Anak-anak Karena Kenapa Semuanya Dibuat Cute Gitu Pak Ada Saya Tanyain Ada Enggak Bocoran Buat Press Conference Di Kominfo Itu Sedikit Ada Enggak Pak Bocorannya Nanti Malam Ada Menko Polkam Ada Pak Johnny Plathai Ada Komisi Satu Yang Sama Dan Bersama Tujuh Dirut Penyelenggaramu Dan seluruh Dirut TV Swasta Ada Di Kominfo Untuk bersama-sama Menyaksikan Matinya Siaran analog Di Jabodetabek Nanti Malam Siaran Di seluruh Televisi TV Punya TV RI Dan Jangan lupa Nonton Saya Di Sultan TV Nanti Malam Tapi Tayangnya Di Youtube Saya Juga Akan Menjelaskan Sekali Lagi Mengenai Pentingnya Kita Bermigrasi Ke Siaran Di Itu Nanti Malam Bakal Jadi Malam Yang Luar Biasa Malam Ini Saya Begadang Semua Kita Begadang Untuk Menyaksikan Yang Bersejarah Saya Menyaksikan Malaysia Bermigrasi Saya Sekarang Menyaksikan Indonesia Bermigrasi Siaran Digital Mudah-mudahan Ini merupakan Langkah Maju Buat Kita Semua Habis Ini Kita Setelah Televisinya Didigitalisasi Kita Akan Punya Kelebihan Digital Dividend Yang Luar Biasa Maka Kita Akan Membangun Digital Ekonomi Terbesar Negara Dengan Digital Ekonomi Terbesar Di Asia Tenggara Betul Semoga Dengan Dukungan Dari Berbagai Pihak Juga Untuk Mendukung Tidak Nanti Jam Berapa Kira-kira Jam Menyaksikannya Mulai Pukul 23.00 Dan 11.00 Malam 23.30 Itu Acara Intinya Tenggara 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 Seluruh TV Nasional Semua Berarti Buat Kalian Semua Penonton Setiap Live Facebook Jangan Bagaimana Berarti Nonton Facebook Juga Boleh Dipantengin Nanti Malam Ada Papni Juga Oke Kalo Kaya Gitu Biar Setelah bisa siap-siap siapkan nanti-nanti malam lebih kecil lagi buat momen bersejarah ini ya kalau kayak gitu makasih banyak Pak nih atas waktunya hari ini mungkin di atau teguh nggak kerasa ya kita ngomong-ngomong soal jadikan kita itu sebenarnya juga saksi di TV digital ini usaha digital di televisi sini gitu dari apa sosialisasi dari pembagian STB ini sama yang lain sampai akhirnya kita nanti akan menyaksikan ESO di Jabodetabek ini iya malam ini ya jangan lupa untuk menyaksikan malam ini kita sama-sama menjadi saksi sejarah dari masa penantian panjang 60 tahun kita lalu disebut ke digital sih kita kurang lebih 10 tahun lebih kita menantikan siaran digital yang analognya semuanya selama ini kita simul khas jadi total kita pengakhiran siaran analog saksikan detik-detik pengakhiran siaran analog nanti malam ya sampai jumpa lagi oke makasih banyak Pak Fni dan kayaknya itu aja ya untuk podcast media cuap kali ini dikak silahkan saya nggak tahu audio kayak gimana aduh dasar-dasar oh ini banyak banget komen ya nggak bisa jawab banyak banget ini ini bahkan ada yang berantem ini Pak dikomentar ya iya yang berantem juga Pak ya kalau ada berdebat satu forum ini tapi pertanyaannya juga pada serentak sih ada yang sama juga jadi bisa mewakili juga tadi udah ada yang dibetakan juga sih ya oke dik siap oke mungkin aduh seru banget ya mungkin sampai saya sampai tadi kehilangan jaringan tadi tapi ini sebagai bentuk ASO ya tanpa KSO ya semoga nanya ini nanti salah satunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan politikas jaringan broadband khususnya internet ini harapan kita semua juga khususnya ya Nah sekian untuk media cuap hari ini terima kasih kepada Pak Agni Jaya Putra yang telah melakukan waktunya bersama kita untuk berdiskusi bagaimana langkah-langkah yang akan terjadi di saat dan setelah analog speechwatch nantinya semoga kalian dimaksikan live Facebook kali ini bisa bersiaplah istilahnya khususnya saya buat kalian aja boleh tabek malam ini sebentar lagi kalau sekarang jam setengah jam setengah tiga sore berani sekitar kurang dari sembilan jam Sembilan jaman lagi lah kita pilih Jadi kalian harus Barang ayo segera migrasi ke TV digital karena enggak dapatkan nyesel bener sebarkan info ini ke teman-teman sebaris ya pokoknya harus penting banget share share akhirnya salam inget ya oke sekian dari saya Sanika Sireansyah saya Terima Dila ya saya mohon maaf Pak Diansyah Btw maaf ya buat yang enggak dibaca komenda soal komenda banyak banget ini komenda banyak banget sampai kita bisa bingung bagaimana tapi intinya kesimpulannya kita sudah ada jelas bahwa malam ini kita akan menjadi saksi sejarah baru penyiaran Indonesia berakhir kesianan titik digital oke sekian jangan lupa follow instagram atdmpmedia.id twitter atdmpmedia.id dan jangan lupa follow atlatngevlog itu atlatngevlog itu partner kita juga dan juga jangan lupa like yang belum like fanpage jika anda menonton televisi ayo like sekarang oke sekian media cukup untuk episode kali ini sampai jumpa di media cukup episode berikutnya oh iya satu lagi kalau kalian ketinggalan kalian bisa nonton lagi nanti atau kalian bisa dengarkan versi podcastnya nanti saya akan tayang di spotify podcast terima kasih semuanya sampai jumpa ya semuanya saya pamit saya mau oke pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih banyak waktu terima kasih maaf kan kalau saya tadi sempet memotong ya lu padan tadaaa ayo evaluasi perasaan gue ini kayaknya ferdi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih